Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, how are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anak, literasi hari ini adalah literasi sains Kita akan mempelajari proses terjadinya gerhana bulan Nah, tahukah kalian mengapa bisa terjadi gerhana bulan? Yuk, simak baik-baik penjelasan Ustada Nah, anak-anak, gerhana bulan itu apa sih? Gerhana bulan merupakan fenomena alam yang terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus Proses terjadinya gerhana bulan terdapat beberapa tahapan Berikut tahapan-tahapannya Tahap yang pertama yaitu bulan masuk penuh merah bumi Pada tahap ini biasanya belum bisa dilihat Kecuali oleh para ahli Tahap selanjutnya yaitu bulan masuk umbra bumi Pada tahap inilah proses terjadinya gerhana bulan Mulai bisa kita lihat Berikutnya adalah fase gerhana bulan total Pada fase ini bulan akan mulai berubah warna menjadi kemerahan Semakin banyak polisi udara, warna merahnya akan semakin gelap Kemudian fase tengah gerhana Pada fase ini merupakan tahap puncak gerhana bulan total Selanjutnya pada akhir tahap total Pada tahap ini bulan mulai tampak terang di sekitar tepi Lalu bulan keluar dari umbra bumi Pada fase ini bulan mulai bercahaya lagi Namun cahaya bulan masih belum normal Yang terakhir adalah tahap keluar penumbra bumi Pada tahap ini bulan akan keluar dari penumbra bumi Dan peristiwa gerhana selesai Baik anak-anak Itu tadi adalah proses terjadinya gerhana bulan Selanjutnya silakan menggambar peristiwa gerhana bulan total Silakan dengan kreasi kalian masing-masing Boleh diwarnai sebagus mungkin Kemudian silakan dipajang di rumah kalian Selamat berkreasi anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!